Pegang salah satu tangannya, aku bilang, Aku mohon, ini ada yang salah. Karena kelahirannya susah, seharusnya emergency cesar, cuman gak segera dilakukan, jadi akhirnya anakku stuck di situ, jadi akhirnya itu yang menyebabkan cedera otak. Akhirnya ke UGD, kemudian terus ke Luang Bersalin, tapi dokternya, masih nunggu dokternya dulu. Nah, di situlah aku ngerasa ada yang salah, sakit banget, tapi bener-bener yang kayak aku sampai ketarik gitu kan, jadi anaknya itu bener-bener pengen keluar gitu, tapi susternya itu mengabaikan aku. Sampai aku pegang salah satu tangannya, aku bilang, Aku mohon, ini ada yang salah. bahkan kita tuh sampai minta pindah rumah sakit, karena harus segera cesarkan, cesar tuh gak apa-apa, fine, gak mau melahirkan, normal mau cesar, aku gak masalah. Aku bukan ibu yang judging, melahirkannya dengan seperti apa, aku gak masalah, aku mohon tau banget saat itu, anakku tuh harusnya, keluar dia sampai minta keluar gitu loh, sampai itu yang berusaha aku lepaskan, berusaha aku ikhlaskan, aku pengen energiku untuk anakku aja, energi positifku untuk anakku aja, jadi ya bagian itu udah aja sih, kayak maksudnya udah gak apa-apa. Apapun, apapun anakku udah di dunia ini, jadi udah, dan selamat, karena sebelumnya hampir gak selamat ternyata. Terus habis itu tiba-tiba, matanya dia kayak gimana sih, kayak terbuka, kayak putih semua gitu. Aku tanya lagi ke kakak, tanya ke suami, ke mama, tanya semua anggota keluarga di rumah, ini apa, ada yang salah gak sih, karena perasaanku bilang ini ada yang salah gitu. Kayaknya cuma lagi mau tidur aja ya gitu, tapi habis itu aku merasa, enggaknya ada yang salah gitu, walaupun semua orang bilang, kayaknya enggak, cuma perasaanmu aja. Akhirnya, setelah dinicu, baru tahu kondisi anakku, gara-gara proses melahirkan itu, tertahan begitu lama, dan hal itu hipoksia, jadi kayak udah kekurangan oksigen, udah kekurangan aliran darah ke otak, jadi kalau gak ada oksigen dan gak ada aliran darah, otak itu tidak akan berfungsi. Waktu itu diagnosanya, mikrosefali, global developmental delay, jadi emang keterlambatan tubuh kembang, keseluruhan, cerebral palsy itu, setelah-setelahnya kayak setelah satu tahun, karena harus lihat dulu motoriknya seperti apa, ngebayangin nanti besarnya seperti apa, kondisi fisiknya akan seperti apa, ketidakmampuannya akan seperti apa. Curwangan sih sebenarnya. Ya, semua ibu pasti punya ekspektasi ketika mengandung ya. Emang dari awal mungkin aku menginginkan hidup yang bukan hidupku sebenarnya, jadi ya, aku berusaha menerima itu sih. Karena sebenarnya permasalahan utama, aku gak punya kepercayaan diri sebagai diriku sendiri, itu sih yang paling sedih. Ketika aku dihadapkan harus jadi ibu dengan anak berkebutuhan khusus, itu kayak aku harus ekstra gitu, ekstra boosting myself gitu. Karena dia cuma punya aku gitu, dan suamiku. It's hard for everyone in my position by the way. Anakku sih, yang bikin aku bertahan. Aku mau mengusahakan hidup yang layak untuk anakku. Dia yang bikin aku merasa berharga banget. Jadi setiap kali dia menatap aku, aku cuman, ya aku bilang, I love you too. Gesang kamu hidupku. Gesang. Gesang. Mama sayang banget sama kamu. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.